Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ali Akbar dari Ternate dan saya kuliah di Jogja. Saya kuliah sudah 8 tahun. Jujur bang, gara-gara stand-up kuliah saya berantakan. Karena semenjak kena stand-up ini di pikiran saya cuma materi, 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 materi. Tidak pernah pikir kuliah. Sampai kemarin saya dapat surat panggilan dari kampus suruh menghadap dosen. Dikasih tahu, Mas Ali, semester ini waktu terakhir kamu di kampus. Kalau kamu tidak lulus semester ini, kamu akan di dewa. Saya pikir apa? Wah, materi bagus nih. Tidak pernah pikir kuliah. Sekalinya ditanya soal kuliah. Saya pusing. Orang tua saya setiap telpon tanya soal kuliah. Saya dikasih beban. Padahal saya maunya sekali-sekali orang tua saya telpon itu kasih materi. Atau tidak kasih job. Ali, bulan depan kosong enggak? Kosong, Pak. Jadi gini, Pak ada tur. Pak butuh opener, Lee. Nemenin Pak ke Istanbul, ya. Tidak ini menurut saya susah. Karena menurut saya lebih banyak penderitaannya. Karena kita nggak bakal tahu kita akan tampil di penonton seperti apa. Saya pernah diundang stand-up di acara musik di mana penonton itu lebih suka nonton musik daripada stand-up. Jadi sepanjang saya tampil tidak ada yang ketawa. Tapi ada yang teriak. Ha! Nggak lucu. Dangdut ada dangdut. Itu menurut saya sakit sekali. Karena kalau kita tampil itu kita berharap ada tawa. Memang sesuatu yang kita berharap tapi tidak sesuai ekspektasi itu bikin sakit. Sama kayak kita makan di benja makan, kita berharap ada pijakan kaki tapi nggak ada. Itu bikin sakit. Menurut saya ini nggak adil. Karena yang digituin cuma kita stand-up komedian. Penyanyi jarang saya lihat ada yang digituin. Misalnya Via Fallen lagi nyanyi. Sayang, opo-opo ekrumu. Ha! Nggak merdu. Stand-up aja, stand-up. Kalau dia stand-up gimana? Masuk-masuk gitu set-set. Perkenalkan saya Via Fallen. Saya adiknya Via Bluetooth. Wah, wah, wah. Minusin. Bukan cuma satu orang. Ada juga bang yang teriak. Tapi teriaknya beda. Cuma satu kata. Lucu. Ini kan nggak ada yang ketawa. Kalau dia bilang lucu kan berarti fitnah. Menurut saya begini, kalau nggak lucu mending kalian diam. Karena saya yakin kalau kalian makan bakso, nggak enak, kalian pasti diam. Nggak mungkin kalian datangin masnya kan. Datangin. Enak. Enak baca stand-up. Kalau dia stand-up juga. Sekian saya Ali Akbar. Terima kasih. Lu lagi di mana sih? Kok mikrofonnya ada kebul-kebul angin gitu? Ada kipas ya? Ada kipas bang di belakang HP. Pantesan. Pantesan. Audionya kayak kurang gitu sih, Li. Ya, kayak nggak ada prepare-nya gitu loh maksudnya. Tadi suaranya saksuk-saksuk gitu tadi. Kan komik udah lama, kan? Stand-up udah bertahun-tahun. Tapi kok... Kayak gitu, gitu. Masih pakai kipas. Tapi kan COVID baru tahun ini doang. Jadi dia nggak siap untuk online. Persiapkan untuk virtual ya. Tapi kan maksudnya, lihasil lah. Jadi bagaimana bang? Tebak-tebakan aja deh boleh nggak satu? Satu. Ada nggak tebak-tebakan satu? Tebak-tebakan aja. Satu. Satu aja. Nih nggak bener dah. Nih, kalau nggak kita balik nih. Oh. Ini bang, saya nggak pakai jam tangan. Tapi kalau ada yang tanya jam, saya bisa jawab dengan gestur tubuh. Gimana? Ali, jam berapa? Jam satu. Oke. Tanya lagi, Ali. Jam berapa? Setengah satu. Setengah satu. Setengah satu. Ali, jam berapa? Jam satu lewat. Yang terakhir dong. Yang terakhir dong. Yang terakhir dong. Yang terakhir. Yang terakhir. Ali, jam berapa? Jam satu lewat empat. Tapi gimana menurut dewan juri? Dit. Dia pernah ngejual jok itu. Dia nawarin waktu itu. Oh iya? Iya, kita lagi makan kan di Citos ya? Dia mau beli 2 juta. Ini, dia nawar berapa juta gitu dia bilang. Tapi lucu emang. Gue punya jok. Berapa juta gitu dia tawarin. Dia tawarin ke gue. Itu dia ngambilnya di anak komunitas cuma 300 bang. Wah, parah lo. Tapi kan diinil lagi sama dia. Tambahin dikit. Tambahin dikit. Dia nambahin yang begini. Reseller. Reseller emang bang. Reseller. Elgeller. Tapi lucu juga ya bang Radit tiba-tiba. Jam satu lewat empat. Jam satu lewat. Jam satu lewat empat. Lagi seminar gitu kan di kampus. Lagi di UI gitu. Gue mah suka kalau gue lah. Iya. Panggil. Mau pakai panggil yang satu lagi gak? Oh iya. Siapa ya? Bukan panggil papan yang satu. Panggil papan yang satu lagi. Nah iya. Papan yang satu lagi? Kalau gue sih iya mau. Lu dit? Iya gue oke. Gue juga. Wow 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 wow. Wow wow wow. Ultimate ticket. Wuhu. Ultimate ticket. Keren keren. Joget. Joget man. Joget man. Joget man. Joget man. Nah ultimate ticket. Ultimate ticket. Kita kedai. Tapi jangan lupa. Up in 3 Ata La significant세. Misalnya mula. Terima kasih sudah ditikah. Becah. Icah unit Chef2 Ochai Hai. I hautci. Orang kami Aloha. Variable. ichtlich samaliingorable!. Terima kasih.